Kalau pernah ketemu, saya purus 1 banding 10. Kalau benar, saya kasih 100 juta, kalau saya yang Bapak yang nggak benar, Bapak kasih saya 10 juta. Jadi memang ada yang harus kita perbaiki, dan sesuai dengan Undang-Undang Pertahanan juga, memang jadinya sesuatu keharusan. Kita harus mempunyai National Security Council. Terima kasih Pak Haris, pimpinan, teman-teman anggota Komis 1 yang sangat saya hormati. Supaya kita clear, kita satu front, mudah-mudahan teman-teman sepakat, kita sepakati, kita setujui usulan tambahan. Sepakat ya. Ya, pertama dari Remanas 392 dan dari Wantanas 26,4. Yang ke depan harus kita pikirin, Pak Gubernur, Pak Sesjen, ini lembaga mau dikemanain? Where are you going to? Kalau zaman Pak Harto, saya tidak pernah stereotip terhadap satu pemerintahan, Remanas adalah salah satu requirement untuk jabatan bupati, jabatan gubernur. Jadi orang mau datang. Kalau sekarang siapa? Wantanas minta maaf. Apalagi? Di sini bapak-bapak orang hebat semua. Bintang tiga itu, wah lulusnya setiap jenjang susah. Pak Panca dulu kadapol, Pak. Orang mau ketemu Pak Kadapol, antrinya bisa dua bulan. Sekarang di sana, lugaan saya yang mau mertamu juga jarang. Nah ke depan ini wantana seperti apa? Saya berkata gini, berani karena sekarang ada RUU, TNI, dan Polri yang akan masuk. Potensi teman-teman TNI akan bisa ke semua kementerian lembaga. Minta maaf kalau selama ini di pikiran teman-teman, inilah tempat parkir. Para petinggi TNI maupun Polri, ini yang harus kita berbaiki. Tadi Pak Jenderal TB sudah memberikan advice, kalau Bapak tadi Pak Laksamana Madiaguta Barat tadi bercerita ada Pak Jokowi, delapan menteri, saya pastikan nggak pernah ketemu. Kalau pernah ketemu, saya purus satu banding sepuluh. Kalau benar saya kasih sepuluh juta, seratus juta, kalau saya yang Bapak yang nggak benar, Bapak kasih saya sepuluh juta. Susah Pak, ada Pak Lawli, Pak Mendikbud, Panglima, Kapolri, nggak mungkin. Presiden lebih dengar Projo ketimbang Wantanas. Presiden lebih dengerin Barajep, timbang Gubernur Lemhanas. Lantas kita mau letakkan di mana? Mohon maaf, ini bukan soal keberpihakan, keberpihakan kami sudah clear tadi. Kita dukung anggaran. Tetapi bernegara nggak bisa begini, hanya di atas kertas. Bapak hebat. Di atas kertas ada 8 Menteri dan Bapak Sekretarisnya. Komunikasi dengan Presiden. Lapangannya tidak. Kedepan, kalau nanti TNI dan Polri undang-undangnya kita gedok, Bapak akan disebar. Diperbantukan di sipil, dan manfaat Bapak jangan jauh lebih hebat. Sekali lagi, Ibu Bapak, ini bukan untuk mendekonstruksi pemikiran, tetapi semangat. Sait Heis, asa Belandanya, ada di bawah bendera revolusi. Sait Heisnya sudah nggak bercerita ideologi lagi. Itu di depan sini setiap hari, teman-teman yang nunggu-nunggu kita tuh, variannya on spool. On spool tuh ongkos pulang. Jadi sekali lagi, mohon bikin kajian ini, tetapi ini kita dukung penuh, anggaran kita Pak Haris yang laku mimpinan, kita simpulkan, kita dukung, dua lembaga ini. Sembari setahun ini kita, presidennya sekarang minta maaf, bekas Danjen Kopassus. Pak Luhut Danjen Kopassus, Pak Lodewik Paulus Danjen Kopassus. Jadi Kopassus Group lagi naik daun. Tetapi ini bukan grup-grupan. Ini harus jadi apa? Mudah-mudahan, kalau saya tahu penuh sejarah ini, karena minta maaf, kami dari partai yang secara ideologis adalah pemikirannya Soekarnois. Ini zaman tahun 50-an, yes. Sekali lagi, kita beradaptasi dengan semangat zaman. Beradaptasi dengan semangat zaman. Saya minta maaf sekali, kalau Bapak nggak pernah diundang presiden, dugaan saya fakta. Terima kasih. Minta maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Lalu tadi dari Bapak Ketua, juga menyampaikan dari Bapak Utu tadi, mohon maaf, beliau nggak ada saat ini. Terima kasih atas dukungannya, support dari beliau, dan dari para anggota Dewan juga, anggota Komisi 1. Beliau bilang, where we are going to. Then I will answer, we have a plan, not only a dream. Kami akan siapkan itu, tadi sudah disampaikan, bagaimana fungsi, tadi juga rekan kami menyampaikan, ketika COVID misalnya. Ketika COVID dilaksanakan, perencanaan anggaran yang sudah sesuai, baku aturan, lalu tiba-tiba, dengan adanya COVID, harus dipotong. Ketika Presiden menyatakan pemotongan itu, misalnya 20% harus menjadi ini, di mana badan yang mengesahkan secara persis, bahwa itu dipotong, padahal sudah melakukan prosedur. Dalam hal politik, mungkin bisa menjatuhkan seorang Presiden, bahwa beliau melaksanakan hal yang kontrisional. Tapi kalau adanya Dewan ini, National Security Council, maka Bapak Presiden duduk, bukan lagi sebagai Mr. President, tapi Mr. Chairman. Yang hadir situ akan menyampaikan beliau sebagai Mr. Chairman, dan Mr. Chairman ini ketika menyatakan keputusan, sebagai Chairman of National Security Council tadi. Jadi memang ada yang harus kita perbaiki, dan sesuai dengan undang-undang pertahanan juga, memang jadinya sesuatu keharusan, kita harus mempunyai National Security Council. Terima kasih telah menonton!